Baik, Saudara Saksi Saudara Saksi tadi bilang bahwa Saksi mengenal Sien Iya benar Apa hubungan Saksi dengan Sien? Sekarang pacaran Saksi pacarnya Sien berarti? Iya Oke Sudah sejak kapan Saksi kenal dengan Sien? Kenal dari SD Dari SD? Iya Oke, lalu Berpacaran sekarang? Iya Oke, sudah berapa lama pacarannya? Sekitar 2 tahun Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini 2 tahun Sampai saat ini 2 tahun, oke Saudara Saksi Saya ingin tanya Apakah Saudara Saksi Masih ingat Saudara Saksi ada di mana Waktu sekitar tanggal 20 Februari? Di rumah Di rumah Oke Apakah waktu itu Sien ada berkomunikasi dengan Saksi? Ada Ada Oke Kapan kira-kira Saat itu Kapan kira-kira Sien menghubungi Saksi? Sampai Sore 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 hari Sore hari Oke Sore hari itu Biar sama definisi nih Di sore hari itu Kalau menurut Saksi Kapan tuh sore itu? Saya jamnya gak ingat Gak ingat jamnya? Gak ingat Oke Apakah di atas jam 3? Iya Oh sore itu di atas jam 3 Oke Apa yang Saksi dan Sien bicarakan di dalam komunikasi saat itu? Saya berantem sama Sien Berantem dengan Sien? Iya Oke Berantemnya kenapa? Karena Sien pergi main Sien pergi main? Iya Kalau Sien pergi main kenapa berantem? Karena disitu harusnya Sien ke saya Karena saya habis berantem Terus baru baikan Harusnya kan dia ke saya Tapi dia mau pergi sama temannya Makanya disitu saya marah Oh Jadi karena Sien ini tidak main ke rumah Saksi Tapi Kondisinya baru baikan Tapi tidak main ke rumah Ke rumah saksi gitu ya Apakah sebelumnya sudah sempat janjian dulu Dengan Iya janjian pas ketemu sama Sien Oh sempat janjian untuk ke rumah Gitu Tapi tidak dilakukan Enggak Sien main dengan temannya Iya benar Main dengan temannya Oke Apakah Boleh tahu gak kira-kira Apakah saksi ingat berapa lama Saksi berantemnya gitu Komunikasi saat itu gitu Lumayan lama sih Karena harus itu debat kan Cek Cok sama Sien Bagaimana Lumayan lama Lumayan lama Iya lama Lumayan lama itu Apakah sampai malam Apakah Sampai malam sih enggak Sampai malam sih enggak Enggak Tapi ada berantem ya Dengan Sien saat itu berantem ya Iya Oke Saudara saksi Katanya tadi bilang bahwa Saudara saksi sudah berpacaran selama 2 tahun apakah saksi selama 2 tahun itu sering ketemu sering komunikasi atau modelnya saling cuai sering ketemu sering ketemu ya apa yang saksi ketahui tentang Sien orangnya kayak gimana sih Sien baik dia periang mudah bergaul dia suka menolong temannya kalau dia bisa nolong kalau dia bisa nolong, kalau dia gak bisa nolong dia gak akan mau gitu ya, dia pasti bilang gitu ya iya oke oke apakah waktu komunikasi saat itu, saya sedikit kembali ke tadi ya, waktu komunikasi berantem itu Sien main dengan temannya itu Sien dengan siapa dengan Mario oh dengan Mario apakah saksi tahu Sien ada bilang dia mau kemana enggak, enggak bilang dia enggak bilang kemana tapi dia cuma bilang mau main sama Mario iya dia bilang mau jalan sama Mario mau jalan sama Mario oke oke jadi waktu itu saksi juga pembicaranya hanya berantem aja gitu selama kompresi iya berantem aja berantem aja oke ijin ditambahkan yang mulia saksi ya tadi kan saksi katakan berpacaran dengan Sien selama kurang lebih dua tahun ya iya dua tahun dalam dua tahun itu kurang waktu dua tahun apakah saksi pernah disakiti oleh Sien secara fisik enggak pernah enggak pernah ya enggak pernah kalau berantem tuh hanya berantem soal hal apa kayak kemarin aja seperti iya paling kayak kemarin aja jadi waktu saat ini kan kita kenapa meminta saksi dahadir ini kan karena Sien cerita pada tanggal 20 itu pada saat perjalanan dari menuju ke tempat kejadian Sien tuh lebih banyak WA-an dengan saksi apakah benar waktu Sien banyak ber-WA dengan saksi iya benar WA-nya terus-terusan atau ada jadah waktu atau gimana terus-terusan karena berantem disitu berantem oh jadi saksi WA Sien balas iya kemudian saksi balas lagi gitu iya benar oke di di waktu chat-chatan itu Sien hanya cerita tentang apa cerita tentang kalian aja iya bahas kita berantem aja oh gitu aja gak ada yang lain ya gak ada gak ada ya oke Sien ini pernah gak saksi dengar terlibat dalam perkalahian misalnya dengan geng gitu yang saya tahu gak pernah kan tadi saksi cerita kenal dari kecil ya iya kenal dari SD cuman baru deketnya lagi itu 3 tahun belakangan dari 2020 itu baru deket spesifik deket oke jadi menurut saksi selama berteman atau kenal dengan Sien itu tidak pernah menunjukkan perilaku gampang marah atau emosi gitu gak ada gak pernah dilanjutkan terima kasih Terima kasih.